Selanjutnya kita akan melihat studi kasus tentang evaluasi, tahapan evaluasi. Di sini kita akan melihat bagaimana settingan laboratorium atau ruangan atau environment yang sudah kita setting digunakan untuk mendapatkan data evaluasi sebuah permainan game komputer. Kita akan melihat contoh yang pertama ini. Jadi di sini studinya ingin mengetahui apakah pemain lebih engaged melawan pemain lain daripada melawan komputer pada sebuah permainan game. Di sini disiapkan laboratorium atau ruangan yang sudah disiapkan gamenya yang tentu saja ada dua versi di game tersebut, ada dua mode lawan AI dan bisa melawan teman lainnya, satu lawan satu. Data yang bisa di-collect, salah satunya menggunakan physiological, data yang lain yang ditarik misalkan melalui questionnaire dan interview untuk mengecek satisfactory atau tingkat kepuasan pemain. Untuk data physiological ini beberapa data yang di-collect misalkan moisture change in skin, artinya kelembapan kulit dengan ada sensor yang ditanam atau dipasang di tangan untuk mengecek keringat yang ada di tangan. Kemudian heartbeat rate, retak jantung, dan juga breath rate, rate-nya kita bernafas. Ketiga ini, data ini bisa menunjukkan orang exciting, fun, frustasi, ketakutan, dan sebagainya. Nah, ada sepuluh pemain di mana dibagi atau pemain-pemain tersebut pertama diajak melawan AI dulu, selanjutnya sesi kedua mereka saling dipasangkan untuk melawan satu sama lain. Dan ini dilakukan di sebuah ruangan, dan ada kamera, sensor psychological-nya juga dipasang di berbagai macam posisi di tubuh, gunanya untuk meng-collect data. Setelah selesai bermain, mereka melawan AI dan melawan teman sendiri, maka pemain-pemain ini akan diberikan questionnaire untuk menjawab tingkat kepuasan mereka. Nah, game yang dimainkan adalah ice hockey, game hockey ice, multiplayer, dan AI. Nah, ini adalah data hasil questionnaire yang dibagikan setelah mereka bermain. Kalau Anda lihat, ini skalanya 1-5. Jadi, misalkan ya, ada dua kolom di sini, Anda lihat, misalkan boring. Apakah melawan komputer itu boring? Semakin tinggi angka ini, mendekati 5, maka jawabannya akan semakin boring. Sedangkan melawan pemain, kalau melawan orang lain, manusia sungguhan, min-nya apakah boring? Ternyata tidak ya. Artinya apa? Melawan pemain lain itu lebih fun daripada melawan komputer. Nah, 1-5 skalanya, ini juga 1-5, artinya kalau 1 nilainya rendah, 5 nilainya tinggi. Semakin mendekati ke statement ini. Sedangkan standar deviasi ini adalah nilai persebaran dari data yang di input. Semakin kecil angkanya, maka nilai-nilai yang dijawab oleh pemain ini akan semakin rata nilainya. Ya, tidak terlalu bervariasi. Jadi, kalau semakin tinggi nilainya, maka jawaban pemain sangat bervariasi. Saya kasih contoh yang standar deviasinya tinggi ya, yang ini ya, frustasi. Oke, apakah melawan komputer itu bikin orang frustasi? Mungkin kalau Anda lihat, jawabannya rata tengah. Artinya apa ini? Ya, ada yang menjawab yes, ada yang menjawab no, dan standar deviasinya cukup tinggi. Ya, artinya pemain-pemain 10 orang ini ada yang menjawab sangat frustasi, ada juga yang menjawab tidak frustasi sama sekali. Ya, jadi terlalu gampang ya. Preferensi setiap orang, skill setiap orang yang dimiliki berbeda, sehingga menyebabkan standar deviasi di sini sangat tinggi. Oke, jadi persebarannya tidak merata. Oke, jadi ini cara membaca data dari evaluasi, data evaluasi ketika pemain Anda menanyakan apakah mereka lebih engaged, lebih exciting, atau sebaliknya. Nah, kalau gampangannya sih tinggal dilihat aja ya, teman-teman ya. Misalkan playing against friends, oke. Engaging yang paling kita ingin tahu ya, 4,3 ya, mendekati 5, dan standar deviasinya 0,6. Artinya ini bisa dijadikan patokan bahwa melawan pemain lain itu engaging dan exciting. Dan, apakah lebih menantang? Ya, kalau Anda lihat, sekali lagi, untuk melawan pemain lain, jauh 3,9 ya, lebih menantang ketimbang melawan komputer. Tetapi Anda harus tahu bahwa standar deviasinya di sini cukup tinggi. Jadi, tergantung dari pemain yang lawan komputer, ada yang beranggapan bahwa lawan komputer lebih gampang ya, tergantung skill pemainnya. Oke, ini contoh, apa namanya, nambil data, evaluasi, menggunakan settingan, ya, laboratorium tertutup dengan settingan. Contoh studi kasus yang kedua adalah software atau aplikasi yang digunakan untuk merekam behavior, aktivitas, pemain ski, ya. Nah, jadi, cara kerjanya bagaimana? Software ini diinstall di smartphone masing-masing pemain ski-nya, lalu dia harus mengenakan helm yang ada kamera, ada GPS sensornya, ada accelerometernya, ya. Kemudian, device-device ini mengirimkan informasi, satelit, ya, kemudian dari satelit, data tersebut akan dikirimkan ke database, ya, kemudian di-deliver ke smartphone masing-masing. Nah, kelihatannya cukup jelas, ya, cukup jelas dan cukup mudah untuk dilakukan, ya. Nah, oleh karena itu, studi ini langsung dipraktekan di natural, dipraktekan langsung, ya, di secara natural pada saat melakukan ski-nya, ya, aktivitas ski-nya. Nah, data yang di-collect itu antara lain peta jalur pemain ski ini melalui lewat mana saja, kemudian berapa meter, berapa meter jarak yang ditempuh, ya, durasi kecepatan dia turun, ya, maksimum speed-nya berapa, dan video recorded-nya, ini adalah video yang di-yang dia rekam selama ber-ski. Nah, studi di awal memperkirakan bahwa si pemain ski akan berhenti sebentar untuk mengecek, mengevaluasi performanya, performa dia sebelumnya, ya, dari atas sampai bawah dia mau ngecek performa dia sebelum, seperti apa, lalu dia lanjut lagi turun. Ingat, ya, kalau main ski kita naik ke puncak gunung, gitu, ya, lalu kita ber-ski ke dasar lembah, gitu, ya, di mana ada masing-masing checkpoint, checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3, di mana checkpoint yang paling bawah itu tampak finishing terakhirnya. Nah, harapannya di masing-masing checkpoint si pemain ski ini bisa melihat performa dia selama ber-ski. Namun, kenyataan di lapangan tidak demikian, ya, teman-teman. Kenyataan di lapangan, pemain ski cenderung mengabaikan, ya, dia tidak ngecek smartphone-nya sama sekali. Dan pemain ski ini baru mengecek performa dia setelah sampai di garis finish, ya, di bagian akhir, baru dia melihat smartphone-nya, membuka smartphone-nya, dan dia melihat tata-tata tersebut. Nah, inilah penemuan-temuan finding-finding yang tidak bisa kita prediksi di laboratorium setting, ya, settingan, laboratorium yang kita setting. Dan ini sesuatu yang baru muncul, unpredictable ketika diterapkan di natural environment, ya, world studies. Nah, inilah ke-pro-nya kalau kita langsung mendeliver, mengetes aplikasi kita secara natural, ya, daripada menggunakan laboratorium setting. Pengambilan data evaluasi, baik menggunakan sarana di lab, ya, yang terkontrol, ataupun secara natural membutuhkan biaya yang tidak murah, ya, teman-teman, ya. Ada salah satu solusi di mana kita bisa merequest, ya, meminta bantuan secara online kepada siapapun, ya, yang ingin membantu, gitu, ya. Nah, kemudian mereka akan menjadi volunteer untuk menggunakan aplikasi kita, ya. Ini disebut sebagai crowdsourcing. Crowdsourcing merupakan suatu model di mana ada dua pihak, pihak yang akan membantu melakukan usability test atau test HCI yang lain, serta pihak yang memiliki aplikasi atau software atau produk yang akan di-test. Dan reward-nya tidak besar, ya, hanya kecil sekali, ya, reward-nya tergantung test-nya, seperti apa. Dan ini akan membuat orang-orang ingin melakukan, membantu kita mengejarkan proyek, walaupun reward-nya sedikit. Nah, seperti apa sih contoh-contoh task yang diberikan? Misalkan saya punya website yang seperti image gallery yang dipakai untuk mengupload foto, memberi tag di dalam foto tersebut, dan sebagainya. Jadi, task-t task yang diberikan, tugas-tugas diberikan, misalkan memberikan label kepada gambar, memilih picture di dalam group, ya, of picture, ya, kemudian, dan seterusnya. Data cleaning dan verifikasi, misalkan kita verifikasi apakah ini benar restorannya masih ada, nomor teleponnya, jam-jamnya masih ada, dan seterusnya. Ini berbagai macam, ada empat jenis, teman-teman, dan tugas-tugas yang bisa kita berikan kepada, apa namanya, orang-orang yang ingin membantu, ya, orang-orang yang ingin membantu pekerjaan kita, atas kita. Nah, ini lebih murah, ya, lebih murah daripada men-setting lab, ataupun membuat aplikasi real yang dipakai secara natural.